Halo, salam sejahtera bertemu kembali dalam channel ini channel FKStory nyari mau pijipot rumput di sana di atas sana barang-barang pun sudah sedia di sana jadi teruskan perjalanan oke, kita sudah pun sampai ke puncak pertama oke begini ke dantia oke, disini saya kasih tengok dulu ada beberapa pondok dan juga rumah di sana dan ini dia bukit Kirongo oke, ini yang di sebelah kiri dan tengoklah keadaan pemandangan di sana oke dan di sana ada kita akan lalui nanti satu buah rumah atau dua buah rumah di sana beginilah ini keadaannya oke, sambil membawa misi rumput saya berjalan di jalan rai ini yang sebetulnya boleh dilalui oleh kereta tapi oleh karena saya punya kereta kecil saja jadi terpaksa terpaksalah berjalan bilang lagi saja oke beginilah keadaan di sana oke, kita tinggalkan sebelah bawa lagi oke, kita tinggalkan sebelah bawa ini ada beberapa buah rumah di sebelah sini di sana oke, hari ini hari biasa hari bekerja jadi tidak begitu ramai hari ini di sini oke, biasanya kalau ujung minggu atau cuti umum memang di sini ramai orang akan datang penerbuk kampung lah yang akan datang ini hasil tanaman orang-orang kampung di sini memang rajin-rajin semua di sini orang kampung dia ini pula penuh lebih kayu orang lain oke ini lagi ada serai oke, sini ada sebuah pondok di sini untuk rehat-rehat sulap lah kalau dosen bilang kalau sebelah sini lagi kiri kita tinggal di sana oke ada juga gunung Kinabalu sana nampak oke, dan sebelah sana juga ada beberapa buah rumah sudah oke, kita sudah sampai di rumah yang kedua nah ini sedang dalam pembinaan nampaknya dia macam homestay memang cantik ini belum berapa siap lagi tetapi boleh sudah lah untuk tidur atau bermalam di sini oke, cantik rumah dia oke, beginilah keadaan nah ini lagi lah sebuah rumah di sini yang terlahir lah ada tiga buah rumah tadi oke, saya kasih tinggal dulu kamu kedahan dibawa di sana di sana oke, sampai sudah di saya punya kawasan lainnya nah dan inilah tanda nah ini yang dalam lemas ya lainnya oke, tetapi malangnya sudah gak lama selama saya tidak pernah di sini dan keadaan saya pun sudah semak samun tengok keadaan pendok saya ini ayah, kesiannya bendera pun ayah, perlu ditukar ada juga bendera saya di atas sana yang ini pun perlu ditukar sudah jadi oke, saya sampai sudah oke, saya tinjau-tinjau dulu keadaan lah ini wah memang panjang rumput sudah di bawah sana setnya lebih kayu nah, nanti lagi tengok penat nampaknya memang perlu dibersihkan sudah ini kawasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keadaan tadi setelah dipotong rumput saya pun mau berhenti selamat menikmati mau pukul 12 satu tengah hari sudah lain hari mau sambung lagi oke sebelum balik saya mau bagitahu nanti pada 31 hari bulan ramai yang akan tidur di sini dan saya juga akan tidur pada 31 hari bulan 12 nanti untuk melihat bunga api di sana biasanya apabila pertukaran tahun 31 hari bulan tepat jam 12 akan banyak akan banyak bunga api di sana panjang di sana dan orang-orang abung sini pun akan berada di sini untuk menyaksikan apa itu keindahan bunga api dan juga lampu-lampu di seberang ataupun di sana lah dekat-dekat laut bandar sana bandar keke oke oke jadi itu saja berjumpa lagi pada masa akan datang oke balik sudah berjumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati